Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Abdurrahim Ustawan Channel berbagi sukses bersama Dalam Negeri Baik Bapak Ibu Guru Pada kesempatan ini Saya akan membahas Contoh soal UP, UKM BPK Beserta kunci jawaban Sesuai dengan kisi-kisi Tahun 2021 Baik Bapak Ibu Guru Mari kita mulai Pembahasannya Soal nomor 1 Salah satu tahapan Dalam perkembangan kognitif Beserta didik adalah Tahapan operasional konkret Sesuai dengan tahapan tersebut Proses pembelajaran di kelas Lebih menekankan pada beberapa hal Yaitu A. Pemberian tugas yang tidak rutin B. Penggunaan metodologi Metodo pembelajaran yang bervariasi C. Penggunaan media Sumber belajar Dan alat peraga D. Pendekanan pada sikap belajar yang baik E. Pemberian tugas yang rutin Baik Bapak Ibu Guru Jawaban yang paling tepat adalah Baik ya Jawaban yang tepat adalah B Kenapa jawabannya B Jadi ini adalah Salah satu teori Piaget Tentang perkembangan kognitif Bisa disimak Ini penjelasannya ya Jadi teori perkembangan kognitif Di NP Aget Itu ada empat tahapan Nah Nomor satu itu Dalam tahap Yang ketiga yaitu Tahap operasional konkret Itu Pada tahap ini Si kecil cukup dewasa Untuk menggunakan pemikiran Atau pemikiran logis Tapi hanya bisa menerapkan logis Pada objek PC Baik Bapak Ibu Guru Cukup jelas ya Kita lanjutkan Ke nomor dua Dalam RPP Yang dikembangkan oleh guru Terdapat indikator pencapaian Kompetensi Atau IPK Yaitu Membuat denah kelas Dengan skala yang benar Nah jadi IPK nya itu Membuat denah kelas Dengan skala yang benar Itu kata kuncinya ya Nah ini pertanyaannya Jenis instrumen penilaian Yang relevan Untuk mengukur indikator Tersebut adalah Jadi yang ditanyakannya adalah Instrumen penilaian Untuk membuat denah kelas Dengan skala yang benar Baik A. Eslisan B. Observasi C. Jurnal D. Tes tertulis Dan E. Demonstrasi Baik Bapak Ibu Guru Silahkan dijawab Baik jawaban yang paling tepat Adalah B. B. Jelas ya Itu Observasi Jadi Guru melihat Cara membuat denah kelas Dengan skala yang benar Cukup jelas Kita lanjutkan Ke nomor 3 Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 Hijriah Jatuh pada tanggal 15-16 Juni Sedangkan Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Jatuh Pada tanggal 5-6 Juni Perbedaan tanggal ini Dikarenakan kalender masehi A. Dibuat berasakan periode otasi bumi Sedangkan kalender hijriah berasakan otasi bulan B. Kalender hijriah dibuat berasakan periode revolusi bumi C. Dibuat berasakan revolusi bulan Sedangkan kalender hijriah berasakan revolusi bumi D. Dibuat berasakan periode revolusi bumi Sedangkan kalender hijriah berasakan revolusi bulan E. Kalender hijriah dibuat berasakan periode rotasi bumi Baik Pak Ibu Guru Silahkan dijawab Baik ya Jawaban yang paling tepat adalah D. Nah jadi Kalender masa itu dibuat berasakan periode revolusi bumi Sedangkan kalender hijriah berasakan revolusi bulan Cukup jelas Pak Ibu Guru Mari kita lanjutkan Pembahasannya ke nomor 4 Guru kelas 1 SD Sudah mulai mengajarkan Pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam Pada saat pandemi materi ini terpaksa disajikan dengan video Ketika dikonfirmasi Banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya kurang menguasai teknik tersebut Jadi ini kata kuncinya Pengurangan dengan teknik meminjam Tapi pada saat pandemi itu disajikan dengan video Penyampaian pembelajarannya Nah ada Dampaknya yaitu Perangkuan mengeluh karena anaknya kurang menguasai Baik Pertanyaannya adalah teori belajaran yang mana Yang menjelaskan fenomena tersebut Oh jadi ini yang ditanyakannya adalah teori belajar A. Teori belajar matematika dari Harald Bahwa belajar dimulai dari masalah Voice of thinking Dan diakhiri dengan Voice of understanding B. Teori belajar Vygotsky Yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikena piswa C. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Tondek D. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya Sesuai teori piaget E. Siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Kroeshi Baik api guru Jawaban yang paling tepat Jawaban yang paling tepat adalah D. Belajar harus sesuai dengan tahap berpikir kognitifnya sesuai teori piaget Cukup jelas apa ibu guru Kita lanjutkan ke nomor 5 Pak Mahmud, guru SD di Jawa Barat Mendapat informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21 Communication adalah salah satu karakteristik yang harus dikuasai oleh peserta didik Communication atau komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan berbagai pemikiran, penyampaian ide, pertanyaan, dan solusi Pak Mahmud ingin sekali agar peserta didiknya menguasai karakteristik komunikasi itu Dalam pembelajaran, kegiatan yang dilakukan Pak Mahmud agar siswa menguasai karakteristik tersebut antara lain Nah ini adalah kata kuncinya adalah Bagaimana guru Mengajarkan peserta didik untuk menguasai karakteristik komunikasi A. Siswa dilatih untuk memilih manakah pernyataan yang benar dan salah B. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu D. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk membecahkan masalah E. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi Sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan Baik Bapak Ibu Guru Jawaban yang paling tepat adalah Oke ya Ini sudah jelas Mari kita lanjutkan Pembahasannya ke nomor 6 Sebuah bus Dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam Berangkat dari kota A Pada pukul 7 Dan tiba di kota B Pada pukul 19.45 Namun di perjalanan bus berhenti sebanyak 2 kali Untuk istirahat Masing-masing 15 menit dan 30 menit Berapa kajar antara kota A dan kota B? A. 900 km B. 780 km C. 925 km D. 950 km E. 875 km Baik silahkan Oke Guru Jawabannya adalah Oke yang tepat adalah B. 780 km Nah untuk pembahasannya Bisa dilihat Nah ini ya Penjelasan dengan angka Kecepatan bus 65 km per jam Waktu yang ditempuh Jadi yang dihitungnya Waktu yang ditempuh dulu ya 19.45 Dikurangi 0.7.00 Sampai ketujuan Dikurangi Jam pemberangkatan Yaitu dihitungkan 12 jam 45 menit Istirahat 15 menit Sampai tibu Jadi 45 menit Waktu tempuh Tanpa istirahat Waktu yang ditempuh Kurangi istirahat Nah jadi 12 jam 45 menit Dikurangi 45 menit Sama dengan 12 jam Jadi Jarak kotanya Kecepatan Dikali Waktu tempuh Jadi Kecepatannya Dikali 65 km dikali 12 jam Jawabannya 780 km Baik Bapak Ibu Guru Cukup jelas Kita lanjutkan Ke nomor 7 Perhatikan grafik Hubungan antara Waktu dan Perubahan suhu Pada air Dalam wadah A dan B Diketahui Masa air Masa air pada Wadah A Sama dengan Masa air pada Wadah B Berdasarkan grafik Tersebut Besarnya Kalor yang diperlukan S untuk Melebur Dalam wadah A adalah A Sama dengan Wadah B Karena air Memiliki Kalor Lebur Yang sama B Memiliki Kalor Yang lebih Bisa Daripada Wadah B C Sama dengan Wadah B Karena air Memiliki Kalor Jenis Yang sama D Sama dengan Wadah B Karena air S sama-sama Pada tahap Melebur E Memiliki Kalor yang Lebih Kecil Daripada Wadah B Silahkan Bapak Ibu Guru Menjawab Baik Jawaban Yang paling Tepat Adalah B Itu Memiliki Kalor yang Lebih Besar Daripada Wadah B Baik Cukup Jelas ya Bapak Ibu Guru Kita Lanjutkan Nomor 8 Diberikan Kompetensi Dasar Sebagai Berikut Menjelaskan Dan Melakukan Penjumlahan Dan Pengurangan Dua Pecahan Dengan Penyibut Berbeda Indikator Penunjang Atau Inti Yang Selaras Dengan Kompetensi Dasar Tersebut Adalah Jadi Ini Adalah Sebuah Kompetensi Dasar Yang Yang Ditandakannya Adalah Indikator Penunjang Atau Indikator Intinya A Membandingkan Dua Pecahan Dengan Penyibut Berbeda B Menyamakan Pecahan Dengan Penyibut Sama C Membedakan Pecahan Yang Penyibut Berbeda D Menghitung Pengurangan Pecahan E Melakukan Penjumlahan Dua Pecahan Dengan Penyibut Berbeda Baik Jawaban Yang Paling Tepat Adalah E Melakukan Penjumlahan Dua Pecahan Dengan Penyebut Berbeda Cukup Jelas Ya Kita Lanjutkan Nomor 9 Diberikan Data Hasil Pengukuran Sebagai Berikut 7 9 9 10 10 10 10 11 12 14 14 Manakah Dari Penyataan Penyibut Yang Benar A Ada 6 Data Pada Hasil Keubahan Tersebut B Data Tersebut Adalah Data Konsum Atau Data Bersambung C Jangkauan Interport Data Di Atas Sejarah 4 D Saya Menggunakan Datum Yang Teratak Di Tengah Dari 7 9 9 10 10 Untuk Menentukan Nilai Kuartil Kesatu Dari Data Tersebut E Media Data Tersebut Adalah 10 5 Baik Bapak Ibu Kurus Silahkan Dijawab Jawaban Yang Paling Tepat Adalah D Cukup Cukup Jelas Oke Guru Mari Kita Lanjutkan Nomor 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Menjelaskan Bahwa Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Membawa Konsekuensi Logis Terhadap Orientasi Pengembangan Profesionalitas Guru Yang Diarahkan Untuk Mengembangkan Kepetensinya Pernyataan Yang Relepan Dengan Penjelasan Umum PP Nomor 19 Tahun 2017 Bahwa Guru Harus A Mengembangkan Penguasaan Teknologi Pembelajaran B Memiliki Kompetensi Yang Holistik C Mengembangkan Empati Terape Serta D D Berperan Aktif Dalam Menusiasan Program Wajib Belajar 12 Tahun E Mempunyai Kemampuan Mengajar Sesuai Ketika Global Baik Oke Bu Guru Silahkan Dijawab Jawaban Yang Paling Tepat B Memiliki Kompetensi Yang Holistik Nah Itulah Pembahasan Soal UPUK PPG PGST 2021 Sesuai Kisih-kisih Part Kesatu Dan Saya Cukup Sekian Nantikan Part Keduanya Wabillahi Taufiq Kual Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dom Tepat Allahue Tepat Hayat Terima kasih.